Halo semuanya, kembali lagi dengan Kuzma di channel Enfame Studio Kali ini, Kuzma akan ngajarin cara bikin Circular Gradient Animation Nah, jadi akan dibikin lingkaran gradasi yang keren kayak gini nih Yuk, kita mulai langsung aja tutorialnya Tahun-tahun sudah biasa, kita bikin Composition dulu Composition New Composition Kita bikin 10 detik, 1920, 1920, 1920 Oke, nah terus kita bikin shape lingkaran, ellipse tool Kita tekan Shift dan Ctrl ya, biar dia di tengah Nah, kalau bikin di tengah ini kan ada meleset Kita ke sini, ke PNBine Tool, kita tekan Ctrl, klik dua kali Terus bikin di tengah, kita ke Align Align, Align Nah, gedein lagi juga boleh Kita tekan Shift sama Alt Supaya ditutup, supaya ditutup tengah Nah, terus kita bikin dia yang no fill Jadi fill-nya ini Ini tekan di fill Kita bikin nggak ada Kita pilih stroke-nya, kita bikin yang gradasi Yang linear gradient Terus kita bikin dia sekitar 60px aja Canggungan gede-gede Nah, sekitar segini 60px Nah, terus kita bikin warnanya Warnanya misalkan dari umu muda Misalkan Umu muda segini, terus jadi umu tua Disini oke Nah, kita bisa atur titik apa Gede-gede Di titik gradient ini Disini Nah Terus kita ke anchor point-nya Ini anchor point-nya ini Kita bikin dia jadi Minus 10 Sama 10 Nah Terus kita klik stopwatch rotation-nya ini Supaya ngasih ekspresi Terus kita ketik time Tanda bintang Tanda bintang 100 Nah Terus kita tambahin efek echo Kita cari echo Echo Kita masukin Nah Terus Kita bikin number of echoes-nya 20 Terus Decay-nya 0,9 Terus echo operator-nya Jadi composite in back Nah Jadi dia Echo-nya ini akan ada di belakangnya Nah Ubah blending layer Shape layer-nya ini Remote ini Jadi soft light Terus kita sekarang Duplicate Shape layer-nya Control-D Nah Terus ubah Warna gradient Ininya Warna gradient-nya ini Kita ubah lagi Misalkan Jadi Misalkan dari orange ke pink Misalkan orange Terus ininya Ke pink Pink Oke Nah terus Kita ubah Expressi rotation-nya di layer shape 2 ini Tekan R Ini si rotation-nya ini Kita ubah Jadi Time Dikali 90 Tambah 100 Dah Nih Jadi dia rada Offset ya Rada Apa Gak pas Di tengahnya Jadi dia kata tetap nyatu Nah Terus kita Duplicate lagi Shape layer-nya ini Control-D Kita Sama Ubah dulu Warna Ininya Misalkan Dari Biru Misalkan Biru Terus kita Ke Pink Gini Dah Terus Kita Ke Rotation-nya lagi Rotation-nya lagi Nih Nih Ekspresi ininya Kita ubah Jadi Time Dikali 120 Ditambah 70 Terus Sekarang Kita ubah Lagi Eh Kita ubah Lagi Kita Duplicate dulu Shape layer-nya Yang keempat Kita ubah Lagi warnanya Misalkan Dari Putih Kita bikin Putih Ini Putih Terus Ininya Ke Biru Misalkan Biru Inilah Biru Ini Nah Terus Sama Tadi Kita Ke Rotation-nya Tanah-anah Bawah Kita ubah Time-nya Ini Ekspresinya Ini Jadi Time Kali 70 Plus 210 Dah Jadi Sekarang Kalau kita Play Nah Dia udah Jadi kayak Putaran lingkaran Yang bergradasi Tapi Nyatu Nah Keren kan Nah Circular Gradient Animation Kita udah Jadi Jangan Lupa Subscribe Ke channel Eflame Studio Untuk Tutorial After Effects Lainnya Ya